Intro Sisi gelap persaingan di dunia hiburan Sakit Ruben Onsu karena diguna-guna Ahli tarot bongkar ciri-ciri yang kirim ilmu hitam Sebelumnya kabar kurang sedap datang dari keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda Akhir-akhir ini Sakit yang diderita Ruben Onsu pun dinilai tidak wajar Dan disebut-sebut merupakan kiriman ilmu hitam dari seseorang yang tidak suka Ahli tarot bernama Disa pun membongkar ciri-cirinya Dikatakan Disa ada seseorang yang tidak suka melihat kesuksesan Ruben Onsu Sehingga untuk menjatuhkannya orang tersebut menyerang kesehatan mereka Dengan hal-hal berbau ilmu hitam Memang ada orang di luar sana yang tidak suka dengan kehidupan keluarga Ruben Onsu Ingin menyerang kekesehatan mereka Ungkap Disa Pasalnya seperti yang kita ketahui Keluarga Ruben Onsu bisa dibilang sukses dalam dunia hiburan dan deretan bisnis Mulai dari kedai ayam geprek Bensu Bisnis makanan yang lain Bisnis fashion Kanal Youtube The Onsu Family Dan kanal hiburan MOP Channel Sang Pramal menyebut penyakit yang diderita oleh Sarwenda dan Ruben Onsu tidak bisa dijelaskan oleh medis Saya lihat kesedihan pada mereka Mereka kayak lelah Lelahnya ini tidak bisa dilihat secara medis Dan hanya mereka yang bisa merasakan perubahan di badannya itu tidak wajar Tiba-tiba punya serangan gak bisa tidur Untuk istrinya pun begitu Pola pikirnya jadi dibuat gak nyaman lah Paparnya Tak sampai disitu saja Disa juga membongkar ciri-ciri sosok yang diduga pengirim hal itu kepada Ruben Onsu dan Sarwenda Ia adalah seorang public figure Bahkan dahulu berteman akrab dengan Ruben Onsu Namun karena diduga iri dengan kesuksesan Ruben Onsu Maka sosok itu mengirimkan bahaya yang menyerang keluarga Ruben Onsu Pernah kenal Salah satu public figure muda Di masa lalu mereka pernah berteman Saya sendiri tidak bisa menyebutkan ya Ucapnya Disa menduga Sebenarnya Ruben Onsu sudah mengetahui sosok yang mengirimkan hal tersebut Namun ia tidak ingin membongkarnya ke publik Saya rasa Ruben Onsu ini sudah tahu dan menyadari siapa orangnya Cuma dia mencoba untuk ikhlas Ucapnya Sebagai tambahan informasi Seperti yang dikutip dari Warta Kota Ruben Onsu sempat berkali-kali harus dilarikan ke ICU karena kondisinya drop Ia bahkan mengalami kekurangan darah Sehingga harus dilakukan transfusi Saat dicek oleh dokter Diakui suami Sarwenda Tan itu mendapati tidak ada darah di bagian tangannya Kata dokter Ini lo udah termasuk hebat loh Di kondisi lo kayak gini Lo masih tetap bisa aktivitas Biasanya orang tuh udah black out gitu Jelasnya Untuk saat ini Ruben mengaku Dirinya dan Sarwenda ingin lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga mereka Jadi hanya ini saja yang bisa admin sampaikan Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton